Intro Halo guys, sistemologi sama gue dari Bass Boy Garage Sekali ini kita masuk lagi ke sesi kutang Kupas tentang... Apapun yang bisa gue kupas Sekarang di pangkuan gue ini sudah ada Bass yang mewah banget guys Mewah lagi ini malah Ini adalah Fodera AJ34 Gue akan ceritakan sedikit dulu tentang AJ34 AJ34 itu adalah AJ34 itu scale Nah, bagi lo yang belum tau Siapa itu Anthony Jackson Anthony Jackson itu adalah Nanti gue ceritain di belakang guys Dan 34 itulah scale 34 Karena si Anthony Jackson itu biasanya scale-nya 36 guys Panjang banget Nah, si Fodera bikin versi normal scale-nya Long yang normal lah Kalau 36 itu kan extra long ya Oke, kalau begitu bagaimana isi dari Bass ini Segala macemnya, lain-lainnya Cekidot aja guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini tutupnya Masih plastik sih Sepertinya, belum gue buka guys Brush-nya nut seperti biasa Karena Fodera memang selalu brush nut Headstocknya juga ada top wood-nya guys Ini Kilted maple ya Terus ada Eboni sih Sepertinya hitam banget guys Atau sejenis kayu hitam lah Kalau nggak eboni ya Ebony Ini belakang headstocknya Ada serial number yang di emboss Terus headstocknya tuh 1, 2, 3 piece Ini ada sambungan headstocknya Ini naiknya Maple, maple, maple 3 piece Ini quarter sound Ini riff sound Ini riff sound Ini kayaknya nggak terlalu tebel guys Bisa di Terawang Terus ini fretboardnya Ebony Ebony solid banget lagi guys Ih, cakep banget nih ya eboni Ini eboni-eboni yang Sekarang sudah mulai langka juga nih guys Terus ada block inlay Dari Abalon juga ya Terus head inlaynya Lumayan gede Threadboardnya juga lumayan tebel Ini sekitar berapa ya Mungkin 4 atau 5 mili Ini bagian naik belakangnya Masih tripis Riff sound Quarter sound Riff sound Nggak terlalu tebel juga Lo bisa ngebayangin kan guys Tipis Khas bass modern Terus ini konstruksinya Naik true Tapi ini ada hitam-hitamnya Seperti rosut Tapi bukan rosut juga ya Ebony juga Nggak juga Apa mungkin povero ya Semacam itulah pokoknya guys Terus ini blocknya Body back blocknya Ini ash Nah ini nih Apa nih Body wingnya nih guys Ada yang tau gak guys Kalau ada yang tau komen di bawah guys Feeling gue sih ini walnut guys Di AJ ini tuh ada yang alder juga Ada yang Seperti ini juga Walnut Atau ada yang Pula yang mahoga nih ya Gue juga kurang paham guys Gue belum kenal sama finny guys Ntar gue kenalan dulu deh Terus body depannya ini Kilted maple Seperti biasa ada Gue yakin sih kayaknya Ebony guys Ada finirnya hitam Nah ini si naik truenya guys Ini yang dari naik nih Mapplenya nembusnya ketengah Di depan Sampai belakang Ini kan keliatan 3 piece Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Bener kan Bener dong Terus ini belakangnya Sampai sini maple Sampai sini Semacam Kayu hitam lah Kebanyakan kayu Ini ribet juga Nah ini kan gak ketemu Di garis ini guys Ke bawah Terus ini ke atas lagi Nah ini strip-innya Keren nih guys Jadi gak nongol Jadi Gak bisa sembarangan strap Bisa pake bass ini guys Ini harus pake Strap lock yang kayak Gym dan Lep Yang klik Masuk ke dalem Ini bisa Jadi enaknya Kalau lo punya bass ini Terus dipinjem sama temen lo Jangan kasih strapnya guys Biar dia bingung Mainnya gimana Bas kok minjem-minjem Terus fretnya juga Lebih gede nih guys Daripada yang biasanya guys Ini Sekitar 2,5 Medium jumbo lah Ukurannya Mungkin karena spesifikasi Anthony Jackson Mau nya segitu Ya diikutin guys Pickupnya Pake Bartolini Gue gak tau seri apaan Yang pasti Kalau Fodera bikin Electronic Bervendor-vendor ya Dia pasti punya spesifikasi Sendiri guys Supaya apa Supaya gak ada persamaan Di aftermarketnya Yang pasti dia bayar Lebih mahal nih Ke Bartolini Pasti kan Speknya beda Terus kontrolnya Ada Volume Blend Terus cuma dual band Dual band Dual band lagi Ini ada low Ada treble Nah ini Active passive Ini kill switch Jadi mati guys Kalau ke atas mati Terus input jacknya Biasanya nembus disini Lalu ini ada bridge nya Seperti biasa Khas dari Fodera ya Ini ada buat Bout action Yang kecil Udah pasti Bout L Terus ini Bout untuk Setting Spacing Ini bisa digeser Yang tengahnya Sadelnya tuh Di dalam Yang chrome Terus yang di belakang Ini untuk ngunci Ngunci Sadel setelah Setting intonasi selesai Dikunci Jadi gak bakal bergerak Makanya Si Bout intonasi nya ini Sistemnya gak pake pair Jadi dikunci Terus dikunci lagi Dikit Udah Dijamin aman Spacing strength nya Lumayan guys Ini 20 Disini Ya sama guys Di senar 6 nya juga Atau mungkin bisa lebih Spacing strength nya Adjustable sebenernya Jadi tergantung Si owner nya Setting nya pake Gimana guys Ini bisa dari Mungkin dari 18 Sampai 20 Ya Mungkin bisa ada Sampai 21 Kalo ini digeser Sampai ujung Ujung lagi Cuman kan kalo Digeser nya terlalu banyak Otomatis Senarnya miring Dari si Pentol nya Nanti bisa keluar Kayak gini Jadi ini Feeling gue sih Dari sekitar 18.5 Sampai 20 Toleransi nya Untuk Setting Karena Anthony Jackson Memang Setau gue Memang Spacing nya Lebar Lebar Ini mas Mending yang 34 Aslinya Bas dia 36 Panjang Banget Jadi ini Seri nya Si Anthony Jackson Yang 34 Inch Lalu ini Elektronik nya Elektronik nya Lebih sederhana Daripada Fodera 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 Umumnya Tadi gue Browsing Browsing Ini tetap Dari Buatan Dari Si Mike Pop Cuman Memang Spesifikasinya Untuk Anthony Jackson Terus PKP Juga Pake Socket Tidak Pake Solder Potensi 4 Cuman Satu Buat Blend Potensi Kecil Beda Sendiri Kotak Terus Baterai Yang Menarik Baterai Switchcraft 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 Seperti Biasa Ini Biarpun Dual Band Tapi Ini Ada Switch Untuk Mainin Middlenya Lu Bisa Milih Di Frekuensi Berapa Tadi Gue Cek Ada Yang Mid Low Ada Yang Mid High Tinggal Main Kombinasi Aja Lu Mau Kebawah Semua Atau Lu Main Main Tapi Paling Enak Main Ini Harus Ada Panduan Kalau Nggak Ada Manual Ya Bingung Juga Ya Paling Anggelin Feeling Aja Tapi Ini Gue Biarin Default Aja Dateng Begini Yaudah Begini Guys Tadi Cuma Coba Coba Aja Yaudah Kalau Gitu Gue Setting Dulu Gue Enakin Sekalian Mau Ganti Senar Juga Sama Elektronik Mau Dicek Cek Juga Setelah Ini Kita Bahas Kelebihan Dan Kekurang Nya Guys Jangan Kemana Mana Oh Iye Gue Lupa Sebelum Dibahas Kelebihan Kurangan Kita Lihat Dulu Translotenya Guys Oh Yang Ini Trus Tutupnya Udah Almonium Guys Gitu Kita Lihat Trus 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 Masih Sama Bentuknya Cuma Gak Sempit Yang Ini Lobang Trus 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 udah masuk 16 guys dan ke belakang ini sih gue 20 godek ya, gue gak ada 18 sih ini paling sekitar 18 guys soalnya kalau 16 itu ngangkang dia mungkin sekitar 18 ke belakang ya pasti ini kompon radiusnya banyak nah kompon radius ini adalah sebuah kunci kenikmatan dalam sebuah flyability anjir kok flyability yaudah kalau gitu sekarang gue setting beneran nih guys, abis ini kita bahas tentang bus ini lebih dalam jangan kemana-mana ya itulah tadi bagaimana kutang dari bus ini guys, isinya, konstruksi dan segala macem, hardware, elektronik yang dia pakai sebelum gue bahas kelebihan dan kekurangan gue akan sedikit ceritakan dulu tentang Anthony Jackson mungkin ada beberapa klien-klien yang belum tau Anthony Jackson itu adalah seorang session player yang sekarang usianya udah kepala 6 kali ya udah tua banget tapi di eranya dia dia menjadi salah satu session player yang sangat-sangat sangat-sangat-sangat sangat diperhitungkan banget guys ini bisa dibilang sebelum eranya Nathan East sebelum Nathan East lahir di dunia industri musik ini sudah ada Anthony Jackson dulu guys Anthony Jackson itu awalnya dia terinspirasi dari James Jemerson dan J.K. Sadie yang dia sebelumnya belajar piano sampai akhirnya dia memutuskan untuk main bus karena melihat dua orang tadi akhirnya dia menjadi session player yang sangat diperhitungkan guys karena apa? karena dia itu siap segala medan guys kalau lu pernah lihat di videonya dia bersama Lee Ritenour lagunya kalau nggak salah Captain Finger deh itu lagunya cepat dan dia main sambil baca itu gokil guys malah bisa dibilang zaman dulunya itu ya dia sampai jadi session bass player tuh yang udah sampai di top banget lah sampai akhirnya sekarang keluaran Nathan East yang ada di topnya gue nggak tau masalah kekayaannya tapi kayaknya kayaan Nathan East deh karena Nathan East lebih banyak di pop bukannya gue mengkotak-kotakan tapi memang Nathan East lebih banyak di pop Anthony Jackson nih bisa dibilang dia lebih luas cakupannya sebagai session player dari musik yang santai sampai musik yang susah dia ada di belakang itu guys nah bass ini juga seri ini dipakai juga sama Mas Indro guys Mas Indro juga punya kalau nggak salah dia yang seri 36 deh skillnya guys iya nggak Mas Indro? eh Mas Indro sehatan term dulu Mas Indro pokoknya kalau Mas Indro lagi nggak di endorse sama bass dia selalu pakai Fodera Anthony Jackson yang kalau nggak salah tuh dulu gue tanya tahun 91 kalau nggak salah 90 awal lah oke lah kalau gitu kita bahas kelebihannya kelebihannya bass ini untuk orang Asia 34 ini lebih bersahabat daripada versinya dia yang 36 terus dari soundnya juga untuk beberapa orang equalisternya tidak terlalu bikin pusing karena cuma dual band aktif pasif sama kill switch aja juga soundnya sudah pasti gue sangat mengakui sound bass ini tuh ya memang ada benang merahnya dengan fodera-fodera lain dalam hal clarity ini jernih banget guys cuman low bandnya menurut gue masih lebih enak yang 35 dan 36 gue juga kurang tahu kenapa cuman preamp desainnya memang sedikit lebih beda terus kelebihan lagi ya sudah pasti mewah guys lo pakai bass ini ya fodera lu bisa cek review-reviewnya udah sangat banyak banget nggak usah review lah basis dunia yang jago-jago sudah banyak banget yang pakai fodera guys sekarang kita bahas kekurangan guys kekurangannya yang pertama sudah pasti harganya mahal dan setau gue untuk dari artis series signature di fodera Anthony Jackin itu yang paling tinggi guys apalagi yang sekarang yang AJ kontrabass yang hollow tanpa knob, tanpa apa-apa, tanpa preamp jadi dari pickup langsung ke jack, trot jacknya juga pakai XLR gue pernah lihat kalau nggak salah ya kalau nggak salah harganya itu 30 ribuan guys lu kali aja ya anggaplah 14 ribu ya udah 440 jutaan guys terus kekurangannya lagi mungkin untuk sebagian orang spacing 20 ini sangat lebar guys walaupun bisa di adjust tapi menurut gue sih ini adjustnya cuman pakai sampai 18,5 atau 19 nggak bisa lebih rapet mungkin untuk anda-anda yang berjari pendek ini akan sulit dijinakan guys lalu kekurangannya lagi menurut gue adalah tidak ada lagi guys ini masalah selera aja ya tapi kalau kita baca sejarahnya guys Anthony Jackin itu adalah orang pertama yang nge-research bass 6 senar cuningan B ke C karena sebelumnya sudah ada sebutan bass 6 senar cuma 1 oktav lebih rendah daripada gitar dan cuningannya juga E ke E itu disebutnya baritone nah Anthony Jackin mulai berpikir bagaimana cara membuat bass dengan frekuensi yang lebih rendah sampai akhirnya dia menemukan ide untuk menciptakan bass dengan cuningan B ke C dengan senar yang lebih besar dan beberapa oktav lebih rendah daripada gitar sampai akhirnya di tahun 74 terrealisasi pertama kali oleh luthier Carl Thompson kalau lo tau Carl Thompson adalah seorang luthier yang sekarang udah kakek-kakek masih hidup guys itu bassnya emang unik banget itu dipakai sama bassisnya Primus gue lupa siapai Primus bassisnya Les Claypool Les Claypool itu dari 2 sampai sekarang dipakai bass Carl Thompson terus terus sampai tahun 7 bulan akhir dia bercollab lagi sama Ken Smith untuk membuat bass 6 senar nah di era itulah Vini yang masih kerja di Ken Smith mulai belajar juga nih konstruksi-konstruksi untuk bass 6 senar sampai di akhir karirnya Vini di Ken Smith tahun 83 dia sempat membuat Ken Smith 6 senar Anthony Jackson gue pernah liat tuh guys di web jual beli di Jepang itu pokoknya Ken Smith tahun 83 buatan Vini untuk Anthony Jackson seri Anthony Jackson signature-nya harganya udah gopek guys kalau dirupiahin kok gue udah lama banget tuh ngeliat udah 2-3 tahun lalu kali ya oke kita balik lagi ke Anthony Jackson sampai akhirnya tahun 84 pun Anthony Jackson akhirnya mulai bergabung dalam arti dia masuk dalam tim research-nya si Vodera untuk membuat dan mengembangkan bass 6 senar ini jadi bass Aji ini sebenernya udah ada di tahun 84 tapi bentuknya belum kayak gini untuk bentuk yang double cutaway kayak gini mulai dari tahun 89 sampai akhirnya sekarang yang paling terbaru adalah Aji kontrabass yang bodinya tebel banget hollow gue juga kurang paham itu hollow atau semi hollow ada core-nya tapi yang pasti itu harganya mahal banget guys nah bagaimana kalau gue punya bass ini kalau gue punya bass ini yang pasti adalah gue jual guys gue DP rumah udah gitu aja guys karena dengan keadaan ekonomi gue ya tidak memungkinkan gue untuk memiliki bass ini guys yaudah kalau begitu sampai disini aja sesi kutang kali ini dengan bintang tamu Vodera Aji 34 yang sangat mewah ini sampai bertemu di kutang-kutang terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.